Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 8? Bagaimana? Hari ini kita sudah siap belajar ya anak? Buang berucapkan sekali lagi Selamat anak-anak sudah masuk di kelas 8 Tentunya lebih semangat belajarnya Dan tetap optimis menghadapi masa depan Baik anak-anakku, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Kita coba perhatikan gambar berikut yuk Bagaimana? Sudah? Lalu kita akan belajar apa? Betul, kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN Nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Menyebutkan negara-negara yang termasuk dalam ASEAN Kemudian memahami letak dan luas negara-negara ASEAN Dan yang terakhir memahami kondisi iklim dan geologis negara-negara ASEAN Nah nilai keislaman pada pembelajaran kita hari ini adalah Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Ialah menciptakan langit dan bumi Dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui Quran Surat Arum ayat 22 Baik anak-anakku kelas 8 yang hebat Soleh, semangat, kreatif, baik Kita ketahui bersama bahwa ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara Dengan ditanda tangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 Oleh berapa anak? Betul, oleh 5 negara Dan saat ini beranggotakan 10 negara Kemudian letak geografis negara-negara ASEAN Yaitu terletak diantara 2 samudera dan 2 benua Pasti anak-anak sudah mengetahuinya Betul, 2 samudera yaitu Pasifik dan Hindia Kemudian 2 benua yaitu Asia dan Australia Nah, anak-anak juga perlu ketahui bersama bahwa wilayah laut di ASEAN sendiri Luasnya sekitar 5.060.100 km persegi Dan luas wilayah daratannya kurang lebih adalah 4.217.000 km persegi Nah, hasil laut memberikan sumbangan yang paling besar Ya, bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN Hanya satu negara anggota ASEAN yang tidak memiliki laut Nah, anak-anak pasti hebat nih Pasti tahu negara mana yang tidak punya laut Iya, betul sekali Nah, negara tersebut tidak memiliki laut Atau disebut dengan the locked land Karena negaranya terkunci oleh daratan Kemudian letak koordinat ASEAN itu sendiri Ya, kalau letak koordinat itu adalah Berdasarkan garis lintang dan bujur Terletak di antara 21 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan Kemudian 95 derajat bujur timur Sampai 141 derajat bujur timur Nah, dengan batas-batas negara Atau batas-batas astronomisnya Sebelah utara yaitu berbatasan dengan laut Cina Selatan Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Benua Australia dan samudera India Kemudian di sebelah timurnya Berbatasan dengan negara Papua Nugini Dan samudera Pasifik Kemudian di sebelah barat Berbatasan dengan samudera India Bangladesh, India, Laut Andaman Dan Teluk Nungana Nah, kemudian karakteristik negara-negara anggota ASEAN Secara umum akan buah berjabarkan Hanya pada tiga negara saja Ya, kita perhatikan sama-sama Salah satunya adalah yang buang mereka nutarakan Yaitu negara kita tercinta Indonesia Ya, kita ketahui sama-sama bahwa Indonesia beriklim Tropis Kemudian negara kita diapit oleh dua Benua yaitu Asia dan Australia Kemudian jumlah penduduk negara Indonesia Menurut survei dan menurut perhitungan badan penduduk statistik ya Bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 257,7 juta jiwan Dan komoditas ekspor yang diandalkan dari Indonesia berupa gas alam Kemudian hasil hutan dan tekstil Nah, kemudian negara yang kedua Karakteristik negara ASEAN yang kedua yaitu Brunei Darussalam Ya, di mana Brunei Darussalam ini adalah terbagi menjadi dua wilayah Yaitu Timur dan Barat Nah, beriklim tropis Kemudian jumlah penduduk pada tahun 2017 Hanya berjumlah 428.697 jiwa Kemudian Singapura Nah, ini yang paling keren nih di ASEAN Nah, Singapura merupakan salah satu negara maju yang ada di ASEAN Pada tahun 2017 jumlah penduduk Singapura hanya berjumlah 5.708.844 jiwa Kemudian kegiatan ekonomi yang diandalkan dari Singapura Yaitu pada sektor industri dan jasa Untuk penugasan hari ini Anak-anak diminta untuk mengidentifikasi Nah, mengidentifikasi negara-negara ASEAN yang berjumlah 10 Apa yang harus diidentifikasi? Yang harus diidentifikasi adalah letak astronomis, iklim, dan letak geologis Ya, anak-anak bisa membuatnya seperti ini Dalam satu kertas ampat atau karton Nah, anak-anak buat seperti ini Ya, kemudian nanti Anak-anak foto bersama diri anak-anak Kemudian dikumpulkan ke Google Classroom Kalau ada yang ingin ditanyakan Boleh pada forum Google Classroom ya, anak Pasti anak-anak bisa Ini mudah Jangan lupa siapkan alat-alatnya berupa peta Ya, atau anak-anak boleh browsing di internet Kemudian buatlah dengan tulisan tangan anak-anak sendiri Dan sekreatif mungkin Bu Ambar tunggu Kreatifitas anak-anak dan hebat Kelas 8 ya, semua pasti bisa dan Pasti Bagus-bagus hasilnya insya Allah ya Siapkan perlengkapannya Berupa atlas Ya, kertas Saya tidak punya empat, Bu Anak-anak boleh pakai bekas kalender Anak-anak di rumah Atau kertas lainnya Ya, kemudian anak-anak foto dengan diri anak-anak Dan kumpulkan di Google Classroom Semoga bisa dipahami Hari ini pertemuan kita sampai di sini Semoga bisa dipahami ya, anak Jangan lupa anak-anak memberikan komentar Pada link yang akan gue baru berikan Ya, tetap semangat Kita ucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh